Assalamualaikum Wr. Wb Baik, ini adalah sambungan dari rencana pembelajaran kita Kemarin kita sudah membahasnya sampai dengan ujian tengah semester atau dikenal dengan mitem Nah hari ini kita akan lanjutkan ke sesi 9 dengan topik sistem integumen Dimana materi kuliah rencannya adalah penjelasan tentang integumen Kemudian penjelasan tentang fisiologi sistem integumen Penjelasan mekanisme imun Penjelasan struktur integumen Nah ini metode pembelajaran nanti kita sesuaikan Nah biasanya ini untuk topik ini kita menggunakan presentasi Kemudian diskusi dan latihan soal Selanjutnya untuk topik ke 10 Pertemuan ke 10 Ada sistem urinaria dan indokrin Dimana materi kuliahnya adalah pembelajaran sistem urinaria Penjelasan komponen sistem urinaria Kemudian penjelasan sistem indokrin Penjelasan penyusun sistem indokrin Kemudian penjelasan fungsi urinaria Dan indokrin serta penjelasan tentang helmin Atau cacing yang nantinya merugikan bagi manusia Nah ini alokasinya 100 menit Indikatornya mampu mempresentasikan materi dengan baik Dan mampu menelaah soal Serta menjawabnya dengan benar Nanti kita akan ada kuis dan ada tugas Nah selanjutnya pertemuan ke 11 Yaitu tentang sistem respirasi Dimana rincian materinya adalah Penjelasan tentang respirasi internal Penjelasan respirasi eksternal dan penyusun sistem respirasi Lokasinya juga 100 menit Nanti kita sesuaikan metode pembelajarannya Selanjutnya adalah sistem Tentang praktikum sel tumbuhan Nah pertemuan ke 12 sampai dengan 15 adalah Tentang praktikum Nanti untuk praktikum ini Karena kita tidak bisa melaksanakan di laboratorium Maka juga kita akan mencari Penyelesaian masalahnya Bagaimana kita harus melaksanakan praktikum Namun tetap menggunakan via online Nah tujuan dari mempelajari praktikum sel tumbuhan Mengetahui, mengamahami dan menggambarkan sel tumbuhan Serta menggambar dan mengetahui organel sel tumbuhan Nah selanjutnya praktikum sel hewan Memahami dan menggambar morfologi sel hewan Kemudian dapat menentukan bagian sel dan organel sel hewan Selanjutnya pertemuan ke 14 Itu praktikum genetika Di sini materi kuliahnya adalah Memahami sistem pewarisan sifat atau genetik Dan kemudian memahami Mengamati berbagai fenotif Dan mencoba menentukan genotif Selanjutnya praktikum ke 4 Yaitu pertemuan ke 15 Yaitu difusi dan osmosis Jadi nanti mahasiswa akan memahami Bagaimana proses difusi Mengamati dan menggambar morfologi insekta Nah nanti pertemuan ke 16 Itu biasanya Ujian akhir semester Yang akan disusun Jadwalnya oleh akademik Dan biasanya nanti kita akan Diadakan serantak bersama dengan mata kuliah lainnya Baik ini adalah Penyampaian materi kita Nanti untuk Lebih jelasnya kita bicarakan pada saat perkuliahan Terima kasih Semoga kita semua bisa Menjalani Pembelajaran dari ini dengan baik Dan semoga Anak-anak dapat mengikutinya Dan memahami Bagaimana sistem yang akan kita terapkan nanti Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih